Intro Sahabat Sidultuk Indonesia dikenal memiliki banyak sekali suku dan bangsa yang menyepad dari ujung timur hingga barat Setiap suku dan bangsa yang ada di Indonesia memiliki keragaman budaya yang berbeda-beda Dipercaya atau tidak, banyak suku-suku di Indonesia yang percaya dengan hal-hal gaib Bahkan banyak yang mempraktikannya untuk tujuan tertentu Kekuatan magis ataupun sihir ini konon telah ada sejak ratusan tahun yang lalu kemudian diturunkan dari satu generasi ke generasi yang lain Cerita-cerita tentang kehebatan sihir ini pun akhirnya menyebar ke seluruh pulau bahkan sampai ke seluruh penduduk Indonesia, bahkan dunia Maka inilah 7 suku asli Indonesia yang terkenal kekuatan magisnya Suku mana saja kah itu? Mari tonton video ini sampai habis Namun sebelumnya silahkan subscribe dulu bagi anda yang belum dan tekan jempol ke atas jika anda suka Suku Batak adalah suku yang mendiami Sumatera Utara sekaligus suku yang cukup terkenal di seantero Indonesia Suku Batak terkenal sebagai suku yang suka merantau dan dikenal memiliki mental yang kuat Selain itu, suku Batak juga terkenal sebagai salah satu suku di Indonesia yang sangat kental ilmu mistisnya terutama di wilayah Sumatera sendiri Hal ini dibuktikan dengan dinobatkannya Profesor Sori Mangaraja Sitanggang sebagai ketua paranormal sedunia di Jerman pada tahun 2006 yang lalu Prestasi ini terkurang luar biasa karena Profesor ini berhasil mengalahkan perwakilan dari suku Fudo di Haiti yang sudah tersohor di dunia dengan kemampuan mistisnya Dan salah satu ilmu mistis dari suku Batak yang sangat terkenal dari zaman dulu hingga saat ini adalah Begu Ganjang yakni sesosok makhluk halus yang dipercayai memiliki tubuh yang sangat panjang Nyaris serupa dengan suku Batak Suku Gayo juga terkenal memiliki ilmu mistis yang sangat kental Meskipun hampir sebagian besar masyarakat Gayo adalah pemeluk ajaran Islam Namun kehidupan yang diiringi dengan hal-hal mistis ini sudah mendarah daging dan sulit untuk dilepaskan Di wilayah yang banyak didiami oleh suku Gayo akan dicumpai banyak sekali dukun atau paranormal Hal ini disebabkan karena masyarakat Gayo lebih mempercayai pengobatan alternatif daripada dokter ataupun rumah sakit Meskipun sangat mempercayai hal-hal yang berbau mistis Sama halnya dengan suku Batak masyarakat Gayo juga sangat mementingkan pendidikan anak-anaknya Hanya saja sedikit berbeda dari suku Batak yang mengistimewakan anak laki-laki Suku Gayo menyamaratakan kebutuhan pendidikan bagi putra maupun putri mereka Tradisi gaib di Sulawesi Selatan memang sudah tidak asing lagi Bahkan diperkirakan ada sejak ratusan tahun yang lalu Ilmu sihir seperti guna-guna, pelet, santet, dan kawan-kawannya telah ada dan akhirnya dipelajari suku-suku di daerah ini terutama suku Kajang yang dikenal sangat ahli dalam hal mistis Mereka memiliki ilmu yang bisa membuat seseorang jadi kebal Mungkin mirip sekali dengan suku Badui yang ada di Banten Oh iya, mereka juga konon memiliki ilmu yang mampu menyerang dari jarak jauh Ngerinya lagi, kekuatan ini konon bisa membunuh orang lain Suku Badui memang dikenal suka sekali mengisolasi diri dari modernisasi Mereka mau memelihara kebudayaan nenek moyang agar jangan sampai terlupakan Selain dikenal sangat handal dalam hal menjaga budaya Suku Badui juga dikenal memiliki tradisi mistis dan sihir yang cukup diperhitungkan di Indonesia Tentu Anda pernah mendengar selentingan tentang ilmu pelet atau santet dari Banten kan? Untuk urusan ilmu kebal senjata, pelet, bahkan santet Banyak yang mengatakan jika suku Badui adalah rajanya Itulah mengapa di daerah sini sering ada kesenian seperti debus yang sangat kebal dengan api dan benda tajam Tak mengherankan jika banyak orang di Indonesia terobsesi untuk berguru kepada suku Badui Suku Asmat di Papua juga memiliki tradisi sihir yang terbilang sangat hebat Itulah mengapa lokasi suku Asmat berada selalu terjaga dan hutan-hutannya tidak rusak Hal ini bisa terjadi karena suku Asmat sangat melarang perusakan hutan yang menjadi rumah mereka Jika hal perusakan tetap dilakukan, maka jangan harap bisa hidup dengan tenang Mereka akan melakukan hal-hal gaib kepada si perusak Oh iya, suku Asmat sangat menghormati para leluhurnya Itulah mengapa mereka mempercayai banyak sekali roh di alam Sihir yang ada di suku Asmat konon bisa digunakan untuk menggerakkan alam Misal memanggil hujan, halilintar, hingga angin topan yang sangat besar Hingga sekarang, banyak masyarakat sekitar yang percaya dengan kekuatan hebat suku Asmat ini Salah satu suku paling banyak di Indonesia adalah suku Jawa Suku ini banyak menempati pulau Jawa terutama bagian tengah dan timur Setiap daerah di Jawa tengah dan timur Ternyata memiliki kebudayaan yang berbeda-beda Termasuk budaya sihir yang di Jawa Timur banyak terdapat di Banyuwangi Kota yang terletak di ujung timur pulau Jawa ini Telah sejak lama menjadi sarang dukun santet yang konon sangat sakti Itulah mengapa banyak orang begitu takut Jika berhadapan dengan orang dari kota ini Salah-salah akan terkena guna-guna Dan menyebabkan hidup jadi sangat menderita Oh iya, banyaknya dukun di wilayah ini Sempat dijadikan isu gempar di tahun 90-an Isu seperti dukun santet, ninja, dan lain sebagainya Sempat membuat Banyuwangi jadi mencekal Suku Dayak Kalimantan Memang sudah sejak lama dikenal memiliki kekuatan sihir Atau mistis yang sangat hebat Kekuatan itu biasanya disimpan di dalam senjata Yang biasanya digunakan untuk perang Seperti mandau, penyang, dan sipet Selain itu, suku Dayak juga dikenal memiliki praktik yang menyerupai dukun Yang mampu memberikan campi-campi untuk menarik jodoh Dunia supernaturul yang ada di Kalimantan Berkembang dengan sangat luas Mungkin Anda pernah mendengar mandau yang bisa terbang dan mencari lawannya Atau minyak bulu perindu Yang konon sangat ajaib dalam menarik lawan jenis Oh iya, suku Dayak juga memiliki beberapa ilmu kekebalan Yang kerap digunakan untuk perang atau melawan siapa saja Nah, itulah 7 suku asli Indonesia yang terkenal akan ilmu magisnya Menurut Anda, suku mana lagi di Indonesia yang terkenal akan ilmu magisnya? Ceritakan kepada kami di kolom komentar Terima kasih sudah menonton Jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman Anda Dan sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih sudah menonton!